Tenaga Kerja Bongkar Muat Ternate gelar rapat tahunan yang ke-30. Koperasi TKBM Pelabuhan Ahmad Nyanyi Ternate, Maluku Utara, Rabu 8 Maret 2023 melakukan rapat tahunan ke-30. Rapat tersebut berlangsung di Royal Resto Kelorahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Ternate, Irfan M. Saleh, kepada Tribun Ternate.com mengatakan, Rapat tahunan kali mengangkat tema memperkuat eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan sebagai satu-satunya wadah koperasi penyediaan jasa bongkar muat barang di Pelabuhan dengan cara lebih meningkatkan kompensasi kerja dan kerjasama menuju Koperasi yang modern. Menurut dia, tiga instansi ini sebagai pimpinan dari Koperasi TKBM Pelabuhan Ternate agar segera membuat satu regulasi terbaru. Lanjut dia, tujuan regulasi tersebut dibuat untuk bagaimana sama-sama melindungi tenaga kerja yakni TKBM. Bahkan pada bulan 6 atau bulan 7 tahun 2023 ini juga akan dibentuk tim terpadu yang itu diadakan di seluruh Koperasi Pelabuhan se-Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!